Kalau Kepera itu kan kebijakan dari pusat ya, itu pun kita harus dapatkan sosialisasi dan kita juga lihat sosial media kan masih dalam pengganjian pusat dan kita gak punya poin yang menanggapi hal tersebut kenapa kita bukan regulator membuatnya SE itu kan adalah pelayanan publik sih pelayanan kita sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memiliki istanahat pelayanan dan itu juga sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam yuridis ya secara yuridis dia sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam undang-undang di dalam teknik tentang pencatatan sekat-pencat kalau secara yuridis itu gak ada masalah gak ada yang disampaikan bahwa ada union basting dan yang lain sekarang begini aja kalau memang SE ini menghambat pendirian serikat dari SE ini dikeluarkan tanggal 22 Agustus 2023 tiga sudah 11 pencatatan SPSB yang kita catatkan logikanya seperti itu namun memang ada SPSB yang kita tolak karena dia mencatatkan serikat pekerja yang di luar perusahaan dan kita selama memang secara dan kita fleksibel kok pencatatan serikat pekerja serikat guru kita sering melakukan di Sabtu Minggu kita fleksibel dan apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman ya itu pun kita selalu fleksibel kan kita sebagai organ pemerintah juga harus menata secara administrasi terkait dengan semua kayaan dan keizinan yang ada di kita tapi gak ada yang dibilang bahwa oh kita menghambat apa yang tertera di dalam surat edaran terutama yang perubahan terkini itu semua adalah amanat dari undang-undang tentang serikat pekerja serikat guru dan amanat ketmen pencatatan SPSB secara yuridis ya ini kan setelah perubahan itu kan kita dengarkan dan itu kita cabut nah pertama konsepnya kenapa ada izin di perusahaan ketika pendirian SPSB itu tempat kedudukannya harus jelas di mana apakah dia SPSB yang ada di perusahaan apa yang di luar perusahaan nah lalu itu yang pertama kita memastikan bahwa dia SPSB di perusahaan loh ya kan lalu yang kedua kemudian apakah alamatnya secara korespondensi betul alamat perusahaan kita tuh hanya minta itu nama perusahaan keterangan tempat kedudukannya saja itu seperti itu ya lalu yang ketiga kita ini kan amanat undang-undang yang berdua tahun 2004 menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan itu tidak sama rata loh harus harmonis dulu baru dinamis, baru berkeadilan ya nah itu adalah bagaimana kita latar belakangnya ingin agar ketika pendirian SPSB itu tidak dimulai dengan ada sesuatu yang bukan menjadi mitra SPSB itu kan mitra mitra perusahaan jadi dibangun itu harus harmonis nah namun mendengarkan pendapat dari dengar pendapat dari audiensi singkat pekerja singkat buruh itu sudah kita cabut, kita hilangkan yang dirubah satu, yang dihilangkan satu jadi ada dua yang dipertanyakan dan itu sudah apapun pendapat dari mereka apa yang menjadi keluhan walaupun pada selama ini kita selalu coba selesaikan selesaikan datangin perusahaan untuk mengedukasi namun kita sebagai pemerintah kita menerima keluhan tersebut lalu kita coba evaluasi lalu adalah berita acara dari pertemuan dengan federasi-federasi dan kemudian kita ubah surat edara tersebut yang pertama adalah surat keterangan bekerja dari perusahaan serikat pekerja serikat buruh itu adalah perkumpulan bagi orang yang bekerja orang yang menerima bekerja dengan menerima upah apa yang kita bisa jadikan sebagai bahwa dia bekerja kan kita harus memastikan bahwa benar dia bekerja bahwa dia bekerja di perusahaan tersebut dia bukan pekerjaan resursi karena kamu punya persopsi maka hubungan kerjanya bukan pada perusahaan pendapatan bukan pada perusahaan persopsi nah udah setelah kerja berjara begitu nah sekarang surat keterangan bekerja di perusahaan itu itu kita hilangkan menjadi surat keterangan surat keterangan hubungan kerja kalau gak salah saya agak lupa ya surat keterangan hubungan kerja berat oleh SPSB maka ketentuan tersebut kita ubah menjadi surat atau dokumen yang menerangkan bekerja di perusahaan yaitu surat perjanjian kerja IDK selit gaji bukti kepersertaan BPJS tenaga kerjaan dan keterangan bekerja lainnya yang dapat diperanggung jawabkan bagi anggota yang tergabung dalam SPSB minimal 10 anggota itu gak harus semua ya pilih salah satu walaupun selama ini faktanya kami mengakai itu jadi ketika misalnya ada pecatatan SPSB dia gak bawa surat keterangan untuk ketika keberanggungan kerjaan kami kita tanya punya kartu anggota gak? ada oh gak punya kartu anggota ada kebertaan BPJS gak? ada sudah itu cukup yang penting kami memastikan bahwa dia benar bekerja di perusahaan tersebut nah selalu yang kedua adalah surat keterangan domisi perusahaan nah itu kan dirasa berat oleh perusahaan padahal tadinya kan kita ingin memastikan kedudukannya benar gak itu SPSB perusahaan karena kan ada dua yang dicatatkan itu SPSB di dalam perusahaan SPSB di luar perusahaan bagaimana kita memastikannya memvalidasinya nah sekarang itu dirasa memberatkan kita cabut selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.